Gue liat market monitor harganya nih udah mulai kayak perangnya tuh udah mulai tipis-tipis aja nih Karena nih beberapa merk tuh kayaknya udah gak kuat tuh Ngejual monitor 165Hz di angka 1,6 jutaan aja Kayak udah mulai nyusut lah Dan gue disini hadir pengen nambahin satu brand yang masih berani jual harga yang murah Dan soal after sales juga dia udah resmi ya di Indonesia Jadi udah gak masalah sih soal after salesnya Lineup yang dimiliki juga lumayan berfaliat dan cukup murah-murah sih Kayak mulai dari yang 100Hz-nya Mereka pernah jual di 980 ribuan aja Udah IPS loh ini Ataupun yang 165Hz 24 inch IPS itu di 1,5 jutaan Atau mau kayak punya gue nih 27 inch Itu cuma di 2.049.000 aja Buat kalian yang lebih kompetitif lagi yang di 240Hz Mereka juga ada yang 24 inch-nya Di harga 2,5 jutaan aja Kalau menurut gue sih ini brand gokil sih Harganya kompetitif banget sih Nah kebetulan sampel gue disini itu yang 27 inch-nya Soal motion blur Kalian boleh dilihat hasilnya sebagai berikut nih Kalian bisa lihat lah ya Seberapa blur atau bagaimana Nah kalau menurut gue di mata gue buat main game Valorant ini masih kadar aman-aman aja Blurnya tuh gak sampai ngeblur banget gitu Sedikit informasi ya Soal blur-bluran ini semua monitor itu sama ada blurnya Tapi yang membedakan disini adalah meminimalisir blurnya itu Jadi mana yang paling gak ngeblur lah pokoknya Paling sedikit blurnya gitu Lanjut ke topik deh Dengan harga 2 jutaan Kalian tuh bisa dapat monitor yang Ukurnya tuh 27 inch ya 165Hz Dan juga udah dapet build-in speaker di dalamnya Memang gak keras ataupun jernih sih Tapi lumayan dengan harga segitu Kalian dapet build-in speaker gitu Soal warna dan bagaimana Respon timenya nanti deh Karena ini barangnya baru datang kan Jadi gue belum sempet ngambil sampel-sampel Dan ngetes-ngetesin ini monitor Tapi gue ger-ger aja gitu Ini brand gak pernah muncul atau kemention gitu Ketika orang nyari sebuah monitor Yang harganya tuh cukup bersaing Dan after salesnya juga aman gitu Karena ya bisa dilihat sendiri marketnya ya Monitor 165Hz itu masih mainnya di 2 jutaan Kalau kalian tanya ke gue apakah ini worth it atau enggak Ini tentunya worth it karena ini udah pixel perfect nih Jadi udah gak ada dot-dot hitamnya gitu So mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini Like kalau suka, subscribe channel ini Kalau saya channel ini bermanfaat Dan gue bakal update kalian Ini nanti videonya juga video regular Seperti biasa Jadi tunggu aja gue bakal Harusnya gak lama untuk pengetesan layar ini Gue cuma perlu tes warna dan juga Tes respon timenya si layar ini Segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini Gue Mike, pamit undur diri Bye-bye